Nama rapper yang disana aja Rapper yang disana aja? Willy Winaro Nama rapper yang tadi disebutin ruannya ya buat tiket Bang Willy bang Artis Hollywood yang sering telat sekolah Artis Hollywood yang sering telat sekolah Apa yuk? Rambo Salah Makanan yang perhatian Ceker Oke balik di Bustertainment bersama Willy Winaro di Opal Nah hari ini bis kita disulap menjadi Bisa dibilang apa nih? Pos ronda Ada juga Ada anak SD disini Ada Bapak Hansip Ada Bapak RT Aduh luar biasa banget Teman-teman kita punya sesuatu yang sangat spesial hari ini Ada suhu-suhu saya hari ini Ada bapak-bapak saya hari ini Ini kita punya Bapak-bapak ID Wuuu Bapak-bapak 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 Muda gitu ibaratnya Emang dibikin seperti itu Bapak-bapak ID berarti ya? Ya menceminkan kami sebenernya Karena kita bingung ya Nyari marketnya siapa Audiennya siapa Ah kita aja yuk Bapak-bapak tanggung Tua kagak muda kagak Pinter kagak bodoh kagak Kayak kagak melarat juga Lumayan Serba-serba tanggung Oke akhirnya menjadi bapak-bapak ID Mungkin buat teman-teman Buat opal geng yang lagi nonton Boleh gak perkenalkan kembali Ini ada siapa aja disini Bapak-bapak dibalik bapak-bapak ID Oke dari saya ya Saya Nuang 2000 Oh berwibawa ya Om baju ngaruh om Halo saya Nuang 2000 Oh iya saya Munawir bin Sabin Bapak-bapak ID Saya Tuan Yayat Pelafon Halo saya James Jan Markus Wah oke Dan ini bapak-bapak ID Oh gitu Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Oke Jack Mike Halo saya Nuang 2000 Saya Munawir bin Sabin Saya Tuan Yayat Pelafon Dan kami Bener Bener Dan saya James Jan Markus Dan kami Bapak-bapak ID Bapak-bapak Aduh Bapak-bapak Ini aduh Sangat senang bisa ngobrol-ngobrol di bisopal hari ini Pastinya Kami yang senang Mas Wili Iya Ini kalau boleh tahu Apakah profesi-profesinya jadi Bapak RW Hansip Ini apakah beneran profesinya ini sehari-hari Oh iya Tentu saja Oh iya Oh iya Tentu saja Oh iya iya Ini berarti jadi apa nih kalau ini Keluarga aja saya Oh jadi keluarga Oke oke Nasabah prioritas Oke siap Nasabah prioritas Bawa plastik ya Oh gil Aduh boleh cerita gak nih bapak-bapak Pertama-tama alasannya Kenapa sih Menggunakan kostum seperti ini untuk hari ini Wah Pak Munawir bisa jawab Lihat aja dari yang paling lemah Dari pakaian paling maksimal Jadi yang pertama Jadi yang pertama adalah Kebetulan sekali nih para warga Jadi kita tuh mau ada acara yang namanya Pesta Warga Jadi kebetulan saya bertanggung jawab Atas keamanan siap Bos, cakep bos Jadi saya mengamankan Pak Lurah saya Disini ada Pak Lurah dari RW RW 9 Tadinya 62 Oh 62 Dari RW 62 Jadi nanti ini ada Pak Nuang Sebagai RW Ada warga senior Kenor nasabah prioritas Terus juga ada Pak James Anak-anak Nah kenapa kita berpikin Pak James anak-anak ya boleh? Ya ya Dede Gak patut banget jewok Gajakan pegang-pegang om Ada Dede Amt Mohon mister tapi sensitif Jadi ada Dede James disini Halo om Jadi ini kenapa kita pakein seperti ini? Karena ini mencerminkan Nanti kita pesta warga itu Konsepnya itu adalah di perumahan Pak Willy Nah jadi itu kita merakyat sekali Yang kita mencoba serialistis mungkin Seperti perumahan Dan ini adalah karyawan-karyawan Elemen-elemen yang ada di perumahan Oh gitu Nice Ini kan ibaratnya sebuah event dari Bapak ID gitu ya Pesta warga Tapi sebelum kita masuk ke pesta warganya sendiri Mungkin teman-teman pengen tau juga nih Tentang Bapak-Bapak ID-nya gitu Apalagi awal mulanya gitu kan Ini jadi yang memulai siapa? Apakah udah berempat di awal? Atau mungkin Adinya ber-25 Banyak Gimana tuh kalau boleh diceritakan? Silahkan Pak Jem Jadi awalnya ceritanya saya pengen belajar tentang investasi Ada di Facebook Ada tementeka saya selalu ngomongin soal investasi saham Oke Facebook ya Di Facebook ya Dan tementeka ya ini Jadi akhirnya diundang rumahnya Ngobrol-ngobrol makin yakin ya Emang investasi itu bagus buat saya Abis itu dia nanya Pak kerjaannya apa? Saya bilang saya editor-inship di digital media Oke Emang itu ngapain Pak? Gitu gini-gini Dia akhirnya bilang Yuk kita bikin media yuk Buat apa ya Belajar saham gitu Belajar investasi gitu Ayo deh Pak Mulai deh Nyari-nyari Tapi saya tipe orang yang ketika mulai sesuatu tuh Mesti suka Paling jauhnya tuh passion Nomor dua Saya emang Ngerti lah disitu ya Menguasai Terus nomor tiga Saya ngerti audiensnya Atau ngerti marketnya Oke Poin satu suka sama poin Soal nguasain kayaknya Ah bisa deh nih gitu Marketnya di kita gak ngerti nih Siapa yang saya suka investasi nih Akhirnya coba Apa namanya Ngelakuin research Ternyata yang suka Perempuan Hah? Perempuan? Perempuan ternyata Oh Terus kan kita beningnya berdua ya Pak Nikinya Kita gak bisa nih Saya gak ngerti Bagus Ngepul saya Udah pak Gak apa-apa Satu dua orang juga Gak apa-apa nih Ilmu jariah nih Gitu Gitu Gimana kalau audiensnya kita aja nih Siapa? Bapak-bapak tanggung Yang tadi saya sebutin Oke Gak usah diulang ya Jadi bapak tanggung Oh gitu Yaudah deh Jadi yaudah Kita paling Rasanya kita ngerti Diri kita sendiri lah Di usia-usia tanggung ini ya Yang tadi muda kagak Tua kagak Dan lain-lainnya itu Yaudah deh Lagi juga kayaknya Gak ada media yang ngebahas Bapak-bapak ya Secara pesifik ya Ada juga yang buat anak muda gitu Kita kayaknya gak ada yang merhatiin Padahal kita yang Nyangkul Kita yang Kerja sis malam Yang duitnya banyak Bener Akhirnya abis itu Yaudah kita ajak yang lain Pak Ayo Pak Akhirnya kita ajak semuanya itu Ada Ada Pak Munawir temannya SMA saya Terus ada tuannya ayah Teman kantor saya Dua kali kantor Dua-duanya bangkrut Oh iya Dua-duanya Karena saya ajak panuang Karena Konten Bagus sekali ya Kalau ada desainnya cakep Oke Beliau Dan akhirnya setelah Seri yang berjalannya waktu Tugasnya Gak seperti Tapi awal lagi udah Macem-macem tuh Udah saling Saling backup Saling isi segala macem Oh Jadi awal Akhirnya kita putusin Kayaknya jangan Ngomongin soal investasi ya Terlalu Terlalu sedikit Kategori kita lebarin lagi Kita ngomongin Yaudah kita bikin aja Namanya Bapak-Bapak ID Oke Jadi itu segala hal Yang dilalui sama Bapak-Bapak gitu ya Betul Ini adalah Sebuah wadah Dimana Bapak-Bapak tanggung kayak kami Itu bisa saling Ngasih informasi lah Ini kayak platform nih Eh kita Nyalain Itu genset Gimana sih Yang Tonton gak milih genset Gimana Gimana sih caranya Biar gak bisa ASMR orang miskin tuh Yang tut Gimana caranya Biar ini Biar apa namanya Irid listrik Apa penting tuh Pokoknya ini platform Ini Apa ya Biar Bapak-Bapak Tanggung kayak kami Bisa saling bertemu dan berkembang Bareng-bareng Jadi bukan berarti Bapak-Bapak ID Lebih paham Soal kebapak-bapakan Beli begini Jadi ibaratnya Yaudah sharing aja gitu Yang sudah dikasih tau Ya semua orang Atau mungkin Gak semua orang Tahu Gimana cara nyalain genset Gak gak semua orang Tahu gimana caranya Bikin listrik kita hemat Cara beli rumah baru Beli rumah second Rumah Pohon apa yang Bagus buat di komplek Pohon pisang Ternyata gak bagus Akarnya jelek Amat ada pocong Amat Kalau mulai nasib Kuntilanak merah Udah gitu sekali Berbuah harus Dibang lagi Beda Poin mobil ya Lumayan Boleh belajar Saling belajar Nanti 10 tahun lagi Mungkin saya akan Makin butuh nih Ibaratnya ilmu-ilmu ini Gitu Oke Kalau Nambahin sedikit juga Mungkin secara sederhananya Si konten kita itu Membuat sesuatu yang rumit Dikemas Menjadi sederhana Berusaha Berusahin Apa? Kita usahain Jadi Pembawaannya Bentuknya Dan yang tadi Sebenernya Kita selalu sharing itu Apa yang kita ketahuin Jadi berdasarkan pengalaman Kayak Tuan Yayat Ini kebetulan Adabnya bagus banget ya Jadi beliau yang Biasanya mengisi Tentak ada Salim dulu dong Kembalik Kembalik Jadi ada Perisai Konten-konten yang seperti itu Ada perisaiin banget Yang diangkat Jadi Yang bener Yang bener Yang namanya juga Dengan community Gitu sih Aku ingat Pak Jem Sok itu Kita sempat ngobrol Katanya DM-nya Bahwa Bapak Aidy itu Nggak boleh ada Harus 0 terus Harus kosong terus 12 malam kosong Pokoknya harus dibalas-balasin Semua Bapak-bapak Yang ada di DM Biasanya apa Yang penting ya Tapi ya Ada juga video India Saya mesti balas apa Namanya puncap Kayaknya Temennya Tuan Yayat DM tuh banyak banget ya Pertama Yang paling sering tuh Ngomentarin story Nomor dua tuh Curhat biasanya Curhat tuh ada Beda-beda tuh Kategorinya tuh Ada yang emang Bapak-bapaknya Ada istrinya nih Ibu-ibunya Ada yang adek-ade Yang paling sering curhat tuh Bapak-bapak Ibu-ibu sama adek-ade Yang dicurhatin tuh Rata-rata tuh Yang paling sering ya Soal kerasnya hidup Terus nanya soal produk Yang paling sesuai dengan Kebutuhannya dia Sama budgetnya dia Terus soal relationship ya Kayak gitu-gitu Oke-oke Kalau sampai sekarang Berarti kan Berarti sebuah komunitas gitu ya Nah community ini Cara ngejaganya gimana tuh pak Biar akhirnya juga Makin tetap tight Apakah punya grup sendiri kah Atau mungkin ngobrol bareng Itu gimana tuh Iya Kalau community kan berarti Dari Jadi serius Jadi community Dede coba jawab ya Komoditikan buat gue tuh Kayak common sama unity ya Jadi harus ada sesuatu yang common Baru bisa unite Iya Dari situ paling gampang tuh Ini Ngomongin sesuatu yang relate Buat kita semua Itu bener Warga gitu Perasaan Hal kesukaan Terus Pokoknya common feeling Common Common apa namanya Common choice Ya Apa preference Oke Gitu mister Oke Tiba-tiba jadi inggris gue Oke Abis itu kita Ngobrol lewat DM Iya Kadang-kadang bikin Apa zoom-zooman Iya Kadang Bukan kadang ya Ada discord juga Iya Membernya 10 ribuan Sekarang 11 ribu mungkin Wah Gokil Terus ada grup whatsapp Yang jadi apa namanya Yang jadi percontohan itu Bapak-bapak depok Solid banget tuh Kemana-mana begini Kagak disuruh Pakai ninja ya Kayak tadi bapak tuh Kacar hajatan Terus ada lagi Grup namanya Young Muda Itu buat adek-adek Oke Jadi banyak gitu ya Banyak-banyak Jadi Salah satu Kita menjaga Komentasi dengan Resawar kayak ini Oke Nah boleh cerita nih Tentang pesta warganya nih Karena emang Ini yang ditunggu-tunggu Kayaknya udah lumayan lama Gitu kan ya Ibaratnya digodok Nah akhirnya Bisa menjadi pesta warga Boleh ceritain dikit gak nih Tentang pesta warga Silahkan om menawin Silahkan om menawin Nembak semua Kan bapaknya amat Siap Siap rentah Memang om Jadi Mungkin pertamanya adalah Kami punya ide Untuk bisa berkumpul ini Sejak Bapak-bapak Aidy Dibentuk Sebenarnya Jadi kebetulan sekali Tahun 2020 Setelah bapak-bapak Aidy itu Postingan pertama Setelah itu covid Sebulan lah ya Iya Sebulan setelah Sebulan udah langsung covid Upload Dan pandemi Itu gara-garanya emang lu Wah kita masih bercanda tuh Parah banget ya Karena kita gak tau itu bahaya Minjok paham Minjok teh kotok Parah banget tuh Postingan pertamanya Mukanya dia lagi kan Lagi bijet Iya bener Apa tuh postingan pertamanya dulu Bijet di TC Yang duduk ya kayak Naik ninja tau Biasanya di sebelah skalator tuh ya Wah gokil gokil Emang bener lagi postingan itu Nah jadi Semenjak itu tuh Karena ini Tadi ya Basenya adalah komunitas Dan kita pengen Maju bareng Jadi kita sering ngadain Kelas-kelas kecil Jadi ada zoom Banyak yang mengisi Sebenarnya berdasarkan kategori Yang kita tau Ada finance Ada pengembangan diri Ada karir Pokoknya seperti itu Nah terus Kita nangkep nih Kebanyakan aspirasinya Pak kapan yuk kita bisa ketemu Oke Ya saat ini Yang paling memungkinkan Karena sudah endemi Kan gitu Jadi mulailah kita Mempersiapkan Udah bikin aja yuk Event offline Yang dimana kita bisa Seneng-seneng bareng Ketemu bareng Sharing bareng Sama ya punya experience lah Gitu bareng-bareng Akhirnya kita coba konsepkan Pesta warga ini Sekitar 6 bulan yang lalu Oke Dan alhamdulillah Itu terwujud Nanti ini tanggal 28-29 Dimana pak Dimana ASBSD Lu tanya Gue nanya lu tanya lagi Ini jadi kopi darat ya Harapannya kan kita juga bisa ketemu Yaitu ya orang-orang Warga lama gitu Yang memang follow kita Ini ya keluarga lama Yang dari DM Itu sih Mereka seringin Tans kita pengen Yaitu lah Konversi Ini jadi ketemu lah langsung Oke Oke Nah kalau Berarti nanti di pasta warga Bakal ngapain aja tuh Disana tuh Bakal banyak ada Activity ya Karena yang memang Memang yang kita tekankan tuh Di event itu tuh Experience Jadi kita gak mau orang dateng Celinga-celingung Muter sekali Habis itu udah selesai keluar Jadi ada banyak activity kayak dari Kalau dari baru masuk tuh Ada trek-trekan Kita bikinnya Oke Jadi ada trek-trekan Kalau ada mainan yang Mainan yang biasanya di mall tuh Itu tuh yang listrik Nah itu tuh Odong-odong 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 Langsung ngerti Odong-odong Odong-odong mall Odong-odong mall gitu Nah itu bapak-bapaknya Nanti yang trek-trekan Karena biasanya kalau di mall kan Anaknya yang naik Tapi di dalam hati kan Wah kayaknya Ini kocak juga Tapi ya Kalau di mall Kalau di mall kan malu kan Nah disana kita sediain Oh jadi ada singa-singaan gitu-gitu ya Motor Oh penuh motor Mau singa Kalau yang di mall Kayak tron gitu Ada lampu-lampunya nanti Meriah lah pokoknya motornya Turistik lah ya Gua turistik Gila masuk aja udah langsung trek-trek kan Terus nanti ada juga rumah serem Rumah serem Oh gitu serem ya Lampu ulang-ulang Ada juga nanti rumah serem Seremnya tuh bukan serem hantu Serem kan kayak Mungkin di dalamnya nanti ada pamunawir Itu lebih serem daripada hantu Menakutkan Menakutkan sekali Oke Menakutkan ya Jadi bukan hanya tentang horror Tapi Bapak akan merasakan nantinya Aku takut Jadi kesana harus punya jantung yang kuat Oke mas Terus akan dulu Bener Aku takut asam lambung naik Aku takut asam lambung naik Tuh apa isinya berarti kayak Dead collector Itu sih serem banget Kita pas lagi Ini nikirinnya Takut banget Masa depan anak Itu kan itu menyeramkan Pokoknya serem banget Wah serem banget Oke oke Serem Dan ada juga Karena kita tadi konsepnya itu Si pesta warga Yang lihat tangan bapak Oh iya Ada monitor Kalau yang audio Gak ada Jadi Yang pesta warga itu Karena konsepnya adalah perumahan Jadi semuanya itu ada di situ Pak kegiatannya Jadi salah satunya adalah Yang berkaitan dengan aktiviti Kita ada Main bulu tangkis dengan pro player Jadi Bapak bisa menahan Cemesan dari pro player Atau bisa Menginput 5 angka Masukin Masukin point Dan bisa dapet 5 poin Anda bisa mendapatkan hadiah Dari Garmin Kapan lagi Nahan cemesan Udah gitu Dapetnya Garminnya Keluaran terbaru Yang bakal keluar Di pesta warga Special edition Maksudnya penuang Enggak Di launching Mereka launchingnya Di pesta warga Sokil go Terus yang satu lagi Yang lebih seru adalah Ges-gesan Jadi ini adalah Momen Bapak bersinar Di rumah Bapak Tidak diketawain Wah tenang saja Pak Di sini Mereka sana ketawain pak kalian Enggak Enggak juga Tapi intinya adalah Dari ges-gesan ini Siapa yang ketawa Itu yang kalah Menang dapat apa Pak? Menangnya Pak Dapetnya Pak Tando Naer Dan akan diserahkan Langsung Tidak gimik-gimiknya Karena caranya Ini segede banget 1000 liter Pak Dateng dong Jadi dari hadiahnya Dari apa ya Dari vibe-nya Dari yang bikin Aneh Semuanya bapak-bapak Saya keseret nih mas Tapi Pak ini kan sekarang Jamannya Genzi nih Pak Iya kan Jamannya Genzi Z apa sih kepanjangannya? Apa? Z apa kepanjangannya? Enggak tau lah Iya kan Terus gimana Kalau di jamannya Genzi Bikin media Bikin event Untuk bapak-bapak Rasanya gimana nih Kalau boleh tau? Kita kalau Mau ngadain event Memang kita butuh Gen Z sih Oke Biar kalau listrik mati Itu Genzi Oke Nanti ada waktunya Ada ya Jogs bapak-bapaknya Nanti dikeluargan ya Siap-siap Silahkan Memang menawir Apa? Iya Kalau Genzi Di kita tuh ada juga Ada juga Ada apa namanya Kan tadi tuh Yang apa ya Warga kita tuh Bapak-bapak Ibu-ibu Sama Genzi Oh iya Adik-adik Itu jadi awalnya Mereka tuh Berangkat dari Ini ya Kayak Mereka gak akrab Sama bapaknya sendiri Tuh bapaknya udah meninggal Oke Jadi Kayak mereka ngeliat Ada sosok Ayahnya Di Pamunawir Ayah online Ayah online Mereka Apa namanya Mungkin ini kayak Jadi alternatif Untuk kayak Gimana sih Adulting gitu ya Ternyata Susah ya Bapak-bapak kok Kok begini amat Tapi Saya siap Kayaknya Harus siap ya Dan banyak banget Yang mau ikut Oke Masa nanti disana Saya mau jadi jodoh Sekalian Oh siapa Pak jodohin gitu Ada Ada Nanti saya gak mau Masa Masa Namanya Nanang Dan menariknya Mas Willy Kalau bedas Deket banget pak Ya Allah Tuhan Jadi menariknya adalah Demografi dari follower Bapak-bapak Juga tadi yang dibilang Pak James Itu 17-24 tahun Cukup banyak Oh gitu ya Pertamanya kita bingung Kenapa sih dia follow Salah satunya tadi Mencari figure bapak Oke Enggak gitu juga sih Kayaknya kedengeran Agak negatif Salah satunya Salah satunya Oke Terus yang kedua juga Mereka Karena kita lucu Gak juga Oh tapi tetep Lumayan Dan mereka ingin belajar juga kan Kayak apa sih kehidupan Setelah berumah tangga Yang kayak gitu Kayaknya sih seperti itu Persiapan ya Terus mencari ujangan-ujangan Karena Kita juga sering sharing kan Tentang masalah karir Kayak gitu-gitu Nah Itu kita provide juga Di instagramnya tuh Dari konten-kontennya kita provide Oke Jadi harapannya adalah Kalau berkaitan dengan Gensitnya Itu mereka bisa dateng Karena ada juga yang relate pak Oke Nah disana itu Acara yang relate Apa penua? Acara yang relate itu Ini ya pak Kaget Saya lagi melihat mobil Ya ada petasan pulang haji Disana tuh bisa Mereka bisa ikutan Kayak si Hairstyling Oke Disana tuh kita menyediain Ada Ada Dari Chief Bener kan Dari Dari Jadi bisa Bisa Hairstyling Datis disana Salah satunya Kemarin udah nyobain tuh Tuan Yayat Mungkin nanti bisa dilihat Dia tuh Nyoba-nyoba Gaya mulet Udah umuran segini Minta mulet Anak genzet banget Mulet gitu kan Mulet to block Mungkin yang seumuran Nama kita Ali Oncom Itu udah jauh banget pak Ya Jauh pak itu pak Nah ini Oncomnya udah 2 tahun Oh iya Mulut koncok Gitu Nah terus nanti disana juga Mereka bisa ikutan karaokean Oke Mungkin beberapa lagunya Harusnya kenal ya Dan sama ada satu sponsor kita Yang bakal bawa Om Leo Om Leo berkaroke Oke Sama ada Disco Pantera Harusnya Waduh Mereka tau Seru banget Seru banget Mungkin Pak Willy mau ikutan Ngerap disana Oh saya sih sudah siap Tinggal diajak Saya kasih beat ya Juk Juk Cah Daerah mana yang banyak DJ nya sama rapper nya Tembet 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 Ini jokes bapak-bapaknya udah pada keluar nih ya Jatohnya Ini jadi saya barengan bersama bapak-bapak Beneran Oke Wah gokil Gokil Tapi semoga sukses nih Pak ya Amin Saya juga sangat berdoa Semoga hajatannya Lancan Itu kan Bisa didatangin sama Bukan cuma bapak-bapaknya Bapak-bapaknya Bawa ibu-ibunya Bawa anak-anaknya Ini berarti kan untuk satu keluarga gitu Betul Ada wahana buat anak-anak Buat playground buat anak-anak Terus buat istri-istri juga ada tempatnya nanti Oh siap Jadi gak cuma buat bapak doang Buat nitip anak gitu ada ya Ada Jangan itu tidak boleh Buat dede kayak saya ada Ada juga rental PS disana Oh beneran Rental PS Tuan Yayat Nanti warga murah bayarnya goceng doang Sama kalau mau mengenang mainan masa lalu ada karambol Ada tahu adu biji karet Iya gak tahu sih Gak tahu Kira-kira Tengok-tengok Doremu Doremu Gedenya beda sama kita Wajarlah saya sempit banget Ternyata Duduk omong gak enak Ini ketawa mulu sama bapak-bapak Dan semoga Dan satu lagi sih Yang aku lihat dari konten-kontennya bapak-bapak tuh Bukan cuma relate Bukan cuma lucu Tapi emang bermanfaat gitu Banyak yang positif gitu kan ya Buat orang-orang gitu Semoga kalau ngomongin misinya bapak-bapak ID itu pada akhirnya itu pengennya bikin sesuatu yang kayak gimana sih Bikin apa nih dalam Kayak misinya Oh iya misinya bapak-bapak tuh sebenernya maunya nanti bikinnya jadi apa gitu yang pada akhirnya Salah satunya event ini ya Event ini ya Kedepannya belum tahu ya Yang pasti yang keren-keren ya menurut kami tapi Dan diusahain banget tuh baru apa ya bermanfaat Mungkin paling deket itu event Pesta Warga Ini kan di Oktober November kita bikin lagi Buru-buru banget Baru banget Kenapa pada protes 28-29 kita bikin 1 November Halo panu lagi apa Lagi tipes Kerja dulu Aduh Yang paling deket ah bikin apa ya Produk sih yang masih Produk Ya kita bikin deket paling deket sih Amak arah bikin buku Amak bikin buku nih Kita makanya bapak Mirip-mirip ya Oke oke Bikin buku Bikin kelas Cita-citanya sih Pengen ini ya Bikin sekolah sih dulu Bikin sekolah Sekolah ya Sekolah apa ya Ngajarin tentang survival City survival ya Oke Ngajarin ngepel Ngajarin nyetrika Ngajarin nyambung kabel Ngajarin apa yang namanya Mancing air buat pompa air Ini kayak bercanda gitu Tapi beneran Tau nggak cara benerin pompa air Nggak tahu lagi Kemasukan air tuh kan Sering ya Naik kemasukan air udara Itu mesti pancing Banyak yang nggak tahu Ternyata Nggak tahu Banyak apa pak Bu Lele Oh Kecil sekali Banyak Pakai ini gitu Oke Itu itu nanti ya Ibarat cita-cita besarnya Nanti kesana Nanti ada jambore nya tuh Oh siap Bikin api unggun Terus dilihat kok Ada pamunawir di tengahnya Semaring motor Eh nyakkan itu temen saya Sambah lagi nyak-nyak Ya Allah Luar biasa Luar biasa Luar biasa Ya pokoknya Sukses terus Untuk bawa Pak Aidi Pesta warga Boleh diceritakan kembali Jadi kapan Tempatnya Dimana Dan ada apa aja Boleh silahkan Oke jadi Insya Allah nanti Pesta warga itu Tanggal 28-29 Oktober Ya hari Sabtu Minggu Di IceBSD Hall 6 Terus Harga tiketnya berapa sih Oh iya Harga tiketnya Harga tiketnya 50 ribu Dan itu kita bisa Komplimen Ada komplimen Bisa masuk ke Event-event yang berangkat kita disana Oke Jadi ada Apa aja Pak Munawir Nembak terus Ada Indonesian Diet Cash Expo Terus juga ada Indocomtex Oh iMos Ada iMos Ada Indocomtex Sama Motobill Motobill Fast Nah jadi Dengan beli satu tiket 50 ribu Bapak bisa ke Empat event yang lain Wah seru banget 50 ribu dapet 5 event 5 event Sama dihitung Belum lulus SD Om Barang om Saya juga belum Aduh Aduh Oke Jadi dateng lagi Ke pesta warga Kenapa ini kami menyebutnya juga Pesta warga Bukan hanya pesta Untuk bapak-bapak nih Jadi dasarnya juga ada Buat ibu-ibu ada Buat anak-anak ada Dan semua Semua tenan itu Kita kurasi Termasuk FNB nya juga Karena ini Kita ingin Balik lagi Objektifnya adalah Pengen experience bareng Pengen Creating happy memory Wah mantap mister Banana buat mister Dari tadi Itu mulu Dari tadi Itu mulu Joksy Dia promong inggris Iya Jadi Datanglah Bareng-bareng Karena kan bapak-bapak Kalau weekend Tidak akan mungkin Jalan sendiri pak Betul Pasti sama anak istri Nah kita provide itu deh Oke Untuk Anak 90 cm 90 cm Di bawah Di bawah 90 cm Gratis Sama lansia yang Di atas 65 Kita berdua bayar dong Bayar dong Saya 184 Terlalu tinggi pak ya 64 Tanggung Ulang tahunnya besok Oke Oke berarti Itu jangan lupa Pesta warga Didatengin Opal geng Sekaligus juga Untuk closing kita buat Malam hari ini Oh sorry Satu lagi lupa Beli tiketnya jangan lupa nih Oke Kita poda dua platform Beli tiket Itu bisa di Lazada Sama di Loket.com Tapi biar gampang Kita udah bikinin Bikinin apa Lending page Itu namanya BankBelibang.bapak2.id BangBelibang.bapak2.id Oh ya Untuk bintang tamunya Banyak Banyak Masih rahasia Kalau rahasia Tenggadeng data Boleh dispil dikit Boleh gak Salah satunya nih ada Seikoji Bang Igor Bang Igor Ada Kak Seto Yang diobol Itu bukan yang Biasanya sehari-hari Mereka kerjakan Oke Kayak Seikoji bukan nge-rap Bukan Bukan Tapi ngomongin Apa Yang lain Nanti dong Nanteng sana dong Yang dia lagi Yang lagi dia seneng Laku Oke Kalau mau tau Langsung aja Oke Oke Jadi Itu jadi Ibaratnya Walaupun mereka Bintang-bintang tamu Biasanya nge-rap Biasanya Musisi juga ada Musisi atau Seikoji Musisi ada Seikoji Terus ada artis Misalnya Kita yang dateng Siapa artisnya pak Kak Seto tadi Oh ada Dimas Demitga Terus Sang daging Juga Bener Daging banget Kayak pocket Nanti jadi datengnya parkur Makasih to Oh gak jadi Dan juga ada Pak Jainal Bukan Oh ada dokter yang kita import Dari balik papan Terus juga ada Yang menarik adalah Bapak-bapak Ini kan pastikan Punya masalah nih Dengan rambut Mas Jili Wah Nah ini Sobong Tadi gue lupa Oke Tanam rambut Kita punya sayembara Tanam rambut Dimana lagi Bapak bisa beli 50 ribu Punya kesempatan untuk Ditanam rambutnya Jadi Bapak-bapak Tak botak berkombol Tak botak mari Siapa tau Nanti Waduh Her styling Saya gak ada yang bisa Distyling Tenang papa Jangan khawatir Jangan takut Bukan petir Saya pantun Saya pantun Pokoknya banyak lah ya Semuanya Mulai Mulai Hasilnya gak? Kasih lihat Ini tadinya Gersang ini Ini gersang Udah ada hasilnya Udah ada hasilnya Ini ibaratnya Kayak Kalau mal itu Ibaratnya mau tutup Sudah gak ada pengunjung Gak ada tenan Direvitalisasi Jadi dateng deh Jadi bukan hanya Aktiviti Ada bintang tamu yang seru Ada edukasinya juga Hai bareng Terus juga ada Bapak bisa mendapatkan Segala kebutuhan Bapak Rambut baru Ada Mau styling Ada Jualan terus Makanannya enak Makanannya enak Pokoknya pulang Gak bakalan tangan kosong Karena di setiap activity itu Ada hadiahnya Waduh Cantur banget Contohnya apa-apa nuang Cok Dapat Cet Cet Tadi ada yang karokean Kalau misalnya ternyata Suaranya cukup bagus Atau misalnya Eh cuaranya cukup jelek Bisa kita kasih satu kaleng Cet Berapa milik? 5 kilo 5 kilo Silahkan bawa pulang Rumah iyan tuh bisa satu keuangan Bisa Sudah dapet tandon Rambutnya ditanam Pulang bawa cet Keren Sampai rumah bisa bangun dulu Amin Amin Itu yang kita inginkan Mantap Mantap Oke kalau gitu Mungkin kita tutup dengan Jokes bapak-bapak Boleh kali ya Silahkan Satu 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 Tadi udah duluan lagi saya Udah dikeluarin semua Oke silahkan Joklah ada lagi Aduh Kan disiapin Nama rapper Yang Disana aja Rapper yang disana aja Willy Winaro Nama rapper yang tadi Disebutin tuan nyayat Gua tiket Bang Willy bang Oke Artis Hollywood Yang sering telat sekolah Artis Hollywood Yang sering telat sekolah Apa yuk Rambo Salah Kim Rada Siang Makanan yang perhatian Ceker Ceker Dia salam nada Dia salam nada Jadinya gak ngetur Nama event Yang itu kita pulang-pulang Bisa kenyang Pestawaran Opal geng Terima kasih banyak Yang sudah Nonton kita disini Jangan lupa dateng Kepesta warga Bapak-bapak Adi Terima kasih banyak Sudah hadir bersama kita Pastinya Sukses Sukses untuk eventnya Ramai Dan bermanfaat Untuk banyak orang Luar sana Oke opal geng Jangan lupa buat Follow kita di instagram Di at opal Underscore id Waduh Di opal Underscore id Sama langsung aja Subscribe di youtube channel kita Sama jangan lupa buat Follow dan Ikutin terus Bapak-bapak id Yes Yes In the meantime Nama saya Willy Winarko And I'm signing out Peace Bye bye Terima kasih Terima kasih